Habis hujan enaknya petik labu kuning buat aku bikin kolek Hai semuanya, Assalamualaikum Guys ini kan masih gerimis tuh, rintik-rintik sedikit Enaknya bikin apa coba? Kita mau cobain bikin kolek Jadi ini aku ambil labu kuningnya dulu Ini kita coba cek yang sebelah sini Karena ada dua kayaknya yang udah tua Jadi kita lewatin aja Oh iya ini tuh sore Setelah aku sampai dari kebun Ternyata hujannya tuh awet temen-temen Dan ini sekitar jam 2an baru mulai reda Itu juga masih gerimis loh Karena dingin jadi ini aku ngide Pengen bikin kolek deh Nah ini temen-temen Labunya tuh ada di dalam sini nih Kita mau coba ambil Tuh temen-temen Ini labunya Besar banget kita petik Tadah udah cuma Oh iya ada satu lagi Kita petik sekalian aja temen-temen Tuh guys ada satu lagi Mau aku petik sekalian ya Aku coba cek ini siap dipetik atau belum ya Wah jatuh guys Aduh-aduh Aduh masya Allah ini besar banget Besar banget guys Oh iya temen-temen jangan salvok ada suara apa itu gak ngerti aku Kodok atau suara tokek ya Dia disana Kalian bisa dengerin Berisik banget guys Kayaknya suara kodok deh Nah ini aku gak bisa naik Jadi harus dibantu sama yang megang kameranya deh Nah ini aku mau bawa dua-duanya Ternyata gak bisa Jadi yang satunya aku kasihin sama suami aku Suruh buat bawain deh Kebetulan ini juga hujan lagi Jadi kita buru-buru ya temen-temen Tiba-tiba hujan lagi temen-temen Temen-temen Kita tuh kalau panen Kita kumpulin disini nih Kita kumpulin tuh ada banyak Jadi ini aku mau Bikin kolek Kita ambil Kita bukanya yang kecil aja ya Kita buka yang ini aja Ini suami aku yang bukain kelapa Karena aku susah guys Gak bisa Ini tuh kelapanya udah tumbuh loh guys nih Mau ambil Tapi nya tinggi Dan ini lagi gerimis Jadinya kita pakai yang ini aja Ini temen-temen ada Udah tumbuh guys Berarti ada gandusnya ini Gandus guys Ini guys gandus Nah ini namanya gandus Tempat temen-temen namanya apa ini guys Kita cobain ya rasanya Bismillahirrahmanirrahim Kepas kepes Nah guys aku jadinya Kupas yang ini aja Karena ini ukurannya lebih kecil Tuh Kalau yang tadi kan pada besar-besar Ini kecil banget Kita coba buka Kita belah aja ya guys Usah Aduh-aduh Ini temen-temen Nanti ini kita Ini aku pakai segini aja Karena aku mau campur sama pisang Dan juga ada cendol Ini kita ambil aja dulu Ini kita ambil aja dulu Bisa buat bibit temen-temen Tuh tada Sudah kayak nyutukin ayam aja guys Ini aku kupasin kulitnya Ini pisangnya enggak tajam guys Agar kerjaan kita lebih cepat selesai Ini aku suruh suami aku Buat marutin kelapanya Kita marutnya pakai kukuran ya temen-temen Kalau bahasa aku namanya kukuan Aku juga ini ada pisang sesisir Kita campurin aja ya temen-temen Untuk cara motongnya ini sesuai selera aja ya temen-temen Ini aku cucinya beberapa kali Biar labunya semakin bersih Ini udah yang ke apa Peresan yang kedua Tadi yang pertama udah aku sisihkan Ini kan buat ngerebus Labu kuningnya dulu temen-temen Sama gula Temen-temen ini aku pakai gula aren Dapat dari panen di kebun sendiri ya Yang panen orang sih Kita dikasih Ini jangan lupa diaduk-aduk Oh iya tadi ini aku tambahin garam sedikit Sama gula putih ya temen-temen Udah mulai mendidih Aku mau masukin labu kuningnya temen-temen Aku masukin semua Ini kita duluin Nanti kalau udah mulai empuk Kita baru tambahkan pisang dan yang lainnya Tambahin cang-cang lagi ya temen-temen Disini aku tambahin pisang Aduk-aduk Nanti kalau udah mateng Keduanya aku tambahin cincau Sama cendol Aku ada cendol Sama cincau hitam Oh iya ini temen-temen Aku selalu aduk kuahnya Biar gak pecah ya temen-temen Santennya Tapi jangan yang bagian bawah Kalau bagian bawah nanti Hancur deh labu aku Nah ini temen-temen aku Aduk-aduk terus kuahnya Karena biar santennya tuh gak pecah Asal jangan yang bagian bawah Nanti labunya hancur Kita kuahnya aja yang diaduk-aduk tuh Nah ini udah mulai mendidih guys Tuh udah mateng juga Aku mau masukin cendolnya Ini cincau hitam Berasa bulan puasa gak sih temen-temen Mantap guys tuh Disini koleknya udah mateng Disini ada labu kuning Pisang Cendol Sama cincaunya Oh iya Aku makan duluan Karena suami sama bapak Udah kenyang Katanya nanti aja Bismillah Enak banget guys Rasa manisnya tuh pas banget Gak terlalu manis Karena aku gak Gak terlalu suka Kalau manis banget gitu Terus ini labunya pulen banget guys Dan ini suami aku Karena tadi ngevideoin Terus nyicip sedikit Ternyata kata dia enak Ujung-ujungnya Ngikut makan juga deh Ini aku sama suami Mau ngelanjutin makan kolek Dan untuk videonya Sampai disini dulu ya temen-temen Terima kasih sudah menemani Kegiatan aku hari ini Sampai jumpa di video aku selanjutnya Assalamualaikum